Intro Pemirsa kita sampai di ujung acara Sekarang Pak Profesor Waput Baik Saya mulai dari Gloria dulu Jadi kasus Gloria itu sebenarnya kan bukan kasus dui kewarganegaraan Ini kan di masyarakat banyak yang keliru Wah itu sama dengan Alcandra gitu Dia Gloria ini kasus orang tidak punya kewarganegaraan Indonesia Dia orang asing ada di sini Nah itu statusnya Karena Pak dia lahir sebelum lahir Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 Dia lahir 1 Januari 2000 Ikut kewarganegaraan ayahnya Sesudah lahir Undang-Undang nomor 12 itu seharusnya dia kan mendaftarkan diri Orang tuanya mendaftar Tapi tidak didaftarkan juga Nah Dia tidak punya kewarganegaraan sampai akhir ini Secara hukum Tetapi Dia punya tapi Perancis Iya Perancis Kewarganegaraan Indonesia Makanya untuk Apa menurut saya tidak bisa disalahkan juga itu Direkturat AHU di Departemen Hukum dan HAM memberitahu bahwa dia bukan warganegara Indonesia Tidak tidak salah Cuma saya kira ini kan Untuk jadi paski beraka itu apa memang ada syarat seperti itu Seperti mau jadi pejabat gitu Kadangkala kita itu mau bikin iklan tentang pentingnya negara ini pakai orang asing kok Kenapa untuk jadi paski beraka aja kok harus pakai syarat itu Saya tidak pernah dengar ada undang-undang yang begitu Barangkali itu setingkat keputusan pas pampres atau apa gitu ya Mungkin atau PP paling tinggi Nah kalau itu iya kan gampang tuh Presiden bikin kebijakan suruh ikut aja besok Lalu gampang itu meminta kewarganegaraan karena dia sudah tinggal disini berturut-turut lebih dari 16 tahun Gampang Bisa Presiden malam ini perintahkan aja tuh ke menteri kakiman Buat malam ini besok pagi sebelum paski beraka main keluarkan tuh bisa kok Gitu kalau mau iya kan Apalagi ini bukan undang-undang itu satu Itu kasihan juga anak-anak begitu Menjadi korban seperti itu Kasus Alicandra saya ya sependapat lah dengan bapak-bapak tadi yang dari Permias Ya sebaiknya kita terbuka lah mulai mengubah masa kita tertutup Itu untuk ke depan iya Tapi kalau bicara hukum yang berlaku sekarang memang itu fatal Kesalahan yang dilakukan oleh Alicandra itu Bicara hukum yang berlaku sekarang begini Saya agak heran Ada misalnya pejabat seakan-akan ingin Menghibur Presiden Untuk mengatakan Alicandra itu benar Padahal Presiden sendiri Saya dengar Dari sumber yang sangat ini Begitu Presiden itu tahu bahwa Alicandra itu punya dua kewarganegaraan Beliau marah Jadi dia tidak tahu ini Presiden semula Apakah itu ada yang menyelundupkan atau kalau lain itu soal lain Itu sebabnya lalu Presiden mengambil tindakan tegas Ya sudah Diberhentikan saja Dan itu tindakan yang sangat-sangat tepat Menurut hukum yang berlaku sekarang Tapi misalnya kok ada menteri yang mengatakan begini Oh itu tidak apa-apa itu masih warganegara Indonesia Karena belum dicabut Nah itu yang salah Salah fatal Karena apa? Karena menurut undang-undang tadi Begitu orang punya kewarganegara lain Hilang kewarganegaranya dengan sendirinya Punya undang-undang itu Kehilangan bukan dicabut Kalau dicabut perlu proses Ini kalimatnya kehilangan Dulu ini diperdebatkan dengan serius Saya anggota pansus undang-undang ini Bang Karni Dulu ketua pansusnya itu selamat efendi Yusuf Wakilnya itu murdo Yopo Lalu anggota-anggotanya Saya dan lain-lain ada Lukman Hakim Berdebat tentang ini Gimana? Kalau orang punya dua kewarganegaraan begitu Nah lalu diatur Kalau anak kecil Misalnya Bang Karni ke Amerika Punya anak Di sana Anaknya pasti punya dua kewarganegaraan Karena di Yusang Winis dan Yusolinnya ketemu Nah disitu Kalau gitu kita beri batas lah 18 tahun suruh milih Kan gitu Nah Kalau menurut undang-undang dikatakan Hilang dengan sendirinya Maka itu tidak perlu proses pencabutan Sebagai syarat Di dalam ilmu perundang-undangan itu Ada istilah promulgation Dan ada istilah publication Promulgation itu menjadi syarat Kalau tidak diundangkan Tidak ada proses tertentu Tidak sah Misalnya Undang-undang Kalau belum masuk lembaran negara Tidak berlaku Itu promulgation Tetapi Undang-undang dasar Itu tidak masuk lembaran negara Tidak apa-apa Tapi dimasukkan juga Sebagai apa? Sebagai publication aja Seumpama tidak pun berlaku Sama Dengan Orang Kehilangan kewarganegaraan Dianda lapor-lapor Apalagi Sangat banyak sekarang Ya begitu ketahuan Ya dinyatakan Bahwa tidak boleh Nah kalau misalnya Menteri Kehakiman Atau Menteri Kumham Mengeluarkan Keputusan sekarang Misalnya Menyatakan Ini masih warganegara Kita cabut hari ini Itu tidak bisa berlaku ke depan Itu berlaku surut Seumpama pun keluar Keputusannya hari ini Dia karena punya Kewarganegaraan Amerika Tidak boleh Menjadi warganegaraan Dan kewarganegaranya dicabut Dicabutnya itu berlaku surut Sejak dia menyatakan Menjadi warganegaraan Amerika Ini hukumnya Dan ini juga diatur Di dalam peraturan pemerintah Yang tadi dibaca oleh Mas Akbar Faisal itu Ya hilang dengan sendirinya Proses itu hanya Seperti dikatakan Bahwa itu Menteri harus mencabut dulu Itu hanya publication Bukan promulgation Seumpama tidak pun hilang Begitu diketahui ya hilang Dan sekarang sekiranya banyak sekali Yang kayak gini ini Ada lagi yang bilang Ini kan penting Tidak ubah-ubah saja Tidak ubah saja undang-undangnya Demi kebaikan Iya diubah mari Tetapi mengubah undang-undang itu Bukan untuk satu orang Karena ada satu kasus itu Lalu mau dibuat Ubah undang-undangnya Undang-undangnya untuk umum Itu untuk umum Tidak bisa berubah Sembarangan Nah oleh sebab itu Menurut saya Sudahlah ke depan Yang khusus kasus Alcantara ini Sudah selesai Tetapi Masalah kewarganegaran Yang seperti ini Sekira Kementerian Hukum dan HAM Itu harus Membuat pengumuman Siapa saja yang Sudah punya dua kewarganegaran Segera melapor Ini banyak sekarang Yang punya dua kewarganegaran Dan kalau kita Itu tidak mudah juga Bangkan nih Gini Kalau ada usul yuk Kita ke depan Bukalah undang-undang Dui kewarganegaran Kenapa? Biar orang boleh Dua kewarganegaran Anak kita yang luar negeri Boleh balik Tapi bisa akibat lain Orang luar negeri Punya dua kewargan Masuk ini Ambil semua jabatan-jabatan itu Di sini Orang dalamnya Bisa tidak dapat Itu bisa terjadi Kalau kita Persaingan kualitas Kalah gitu Nah itu yang Menyangkut ini Kemudian Ada Beberapa hal Yang juga terkait Dengan ini Saya kira memang ada Mau tidak mau Ini terkait Dengan Hukum bidana Ini kan Pelanggaran keimigrasiannya Ancamannya Lima tahun Hukumannya Kalau pelanggaran Undang-undang kewarganyanya Cuma Cuma Satu tahun Empat bulan Kalau tidak salah Tapi kalau keimigrasian itu Diatur di dalam Pasal 113 Sampai 136 Semuanya menyebut Lima tahun Ancaman hukum Bidananya Nah sekarang Ini yang harus Sekarang Apakah kita Ya udahlah Demi kemanfaatan umum Karena tidak tahu Dan masih baru Undang-undangnya Kita biarkan Atau mau diapakan Undang-undang ini Ini sudah terjadi Perbuatan ini Dan saya Sama dengan Pak Refli Untuk kasus ini Saya kira Tidak ada Kaitannya Terlalu jauh Bicara impeachment Saya kira Tidak Terlalu jauh Karena impeachment itu Dulu ketika dibicarakan Itu Bukan Bukan kalau melanggar Undang-undang itu Lalu di impeachment Presiden Tidak Tidak semua undang-undang Hanya lima jenis Menurut undang-undang itu Hanya lima jenis Menurut undang-undang Bisa menjatuhkan Presiden Satu Terlibat Korupsi Penyuapan Pengkhianatan Terhadap negara Melakukan Kejahatan besar Yang dihancam Lima tahun lebih Dan perbuatan tercelah Nah perbuatan tercelah itu Sudah ada Ukurannya Harus diatur oleh undang-undang Tidak sembarang orang Wah itu tercelah itu Berbuat itu Tidak bisa begitu Kalau begitu Setiap presiden Bisa jatuh Dua bulan sekali Dicari kesalahannya Ketemu lagi Ini lagi Jadi memang dulu Ada pembatasan Untuk menjatuhkan presiden Itu bukan sembarang Pelanggaran gitu Apalagi kalau menyangkut Kebijakan itu Tidak ada Dan itu jauh sekali Dari sudut konstitusi Nah saya kira itu saja Dari saya Baik Terima kasih Sudah mencari semuanya Penutup Karena data yang paling terlambat Dikasih penutup Profesor Renald Kasali Baik Bang Garni Saya ingin Mbok ya kita lebih rileks Dalam melihat hukum Saya Pertama-tama Saya mendengar Kok tegang sekali Kita bicara hukum ya Sepertinya itu Hukum itu Tidak ada kemanusiaannya gitu Pikirannya Mau menghukum aja begitu ya Memenjarakan orang Memenjarakan orang Ada kata impeachment Dan sebagainya Ngeri saya Orang seperti saya Kalau seperti itu Saya bilang Waduh saya gak masuk ke politik Kalau begini DPR kita juga gitu Pak Kalau bikin undang-undang baru Acam aja bisa lima kali lipat Dibanding undang-undang yang lama Nafsu banget Masukin orang ke penjara Dan kita Kalau pernah Mengunjungi orang di penjara Kita lihat itu Tempat untuk Kita besuk aja Udah gak ada itu Kita hanya besuk Di bawah pohon mangga Berdesak-desakan Dengan Di atas tikar Dengan yang lain Begitu sempit ya Dan di dalam Semakin sempit Dan sehingga orang Menjadi lebih tegang Nah Bapak-Ibu sekalian Saya kira begini Kita kan berada di era Yang namanya Talent war Ini perang Untuk mendapatkan talent Di dunia ini Warga negara kita pun Sekarang saat ini Diberikan Diiming-imingi Untuk pindah Diiming-imingi Untuk dikasih Ke warga negaraan Supaya apa Supaya menjadi Atlet di negara mereka Berapa banyak Atlet bulu tangkis kita Yang sekarang menjadi Pelatih di negara lain Diiming-imingi Segala macam Berapa yang di Belanda Berapa yang di Jerman Berapa yang di Sweden Berapa yang di Tiongkok Berapa yang di Singapura Dan sebagainya Itu diiming-imingi Nah di negara-negara itu Sekarang ini Talent war ini Luar biasa Berebutan Mereka bahkan Menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Karena penduduk mereka itu Sudah berkurang Dari dalam negeri Maka Pertumbuhan ekonomi itu Didapat dari pertumbuhan penduduk Yang datangnya dari luar Para imigran itu Nah oleh karena itu Mereka mencari Dengan memberikan syarat Syaratnya adalah Mempunyai kompetensi tertentu Jadi memang Kompetensi ini Jadi rebutan saat ini Nah kalau tadi Disebut kondisi seperti itu Saya melihat begini Anak-anak kita itu Kalau Anak-anak kita yang lahir Di beberapa negara Itu begitu lahir Dikasih keluarga negaraan Banyak kasus dialami Ketika kemudian Anak-anak kita ini Ingin mendapatkan visa Dari negara Mereka Untuk sekolah Itu tidak dikasih Visa Mereka bilang Ngapain pakai visa Pakai ini Kamu orang dari bangsa ini Bangsa kami Jadi kamu tidak usah Harus pakai visa Maka timbul persoalan Dan persoalan ini Pernah saya tanyakan Pada dirjen imigrasi Sebelum Pak Sompi Pak Bambang Saat itu Saya tanyakan Ini kasihan Anak-anaknya Anak-anak kita Yang orang tuanya Sekolah di luar negeri Lahir di sana Ketika mereka Mau pergi ke luar negeri Tidak mempunyai Visa negara tujuan Dan seringkali Menjadi objek Pemerasan Petugas imigrasi Oknum Petugas imigrasi Saat itu Sehingga Ditanya-tanya Kemudian Akhirnya orang tua Harus keluarkan uang lebih banyak Membeli tiket Transit dulu Di Singapura Dan sebagainya Sehingga Petugas imigrasi Tidak tahu Mereka beli ujungnya Mau kemana Nah ketika Balik ke sini Mereka juga bingung Stempel dari negara Yang berangkat Itu tidak ada Di paspor aslinya Sehingga Kemudian Mereka Kemudian Seringkali menjadi Objek deportasi Di sini Karena begitu Ketahuan Mereka Dideportasi Nah ketika Saya tanyakan itu Pak Bambang Kemudian memberitahu Pada saya Kalau gitu Ini harus disimposiumkan Di Kementerian Hukum Dan HAM Harus disimposiumkan Paling tidak Ini harus ada Pengecualian dulu Sambil nanti Ditemukan aturannya Saya disampaikan demikian Nah saya tidak Mendengar lagi Karena setelah itu Pak Bambang diganti Dan prosesnya Kami tidak jelas Tapi saya mau katakan Talent war itu Telah menghasilkan Banyak sekali Kemajuan di dunia ini Kalau kita mau lihat Bangal Jadi mereka merasa Itu sangat friendly Tinggal di sana Dan orang-orang pinter ini Kemudian mengembangkan Dan kemudian mereka Mendapatkan status Keluarga negaraan Di India Kita melihat Di banyak negara lain Di Eropa Tadi sudah disebutkan Di banyak negara itu Adalah melting pot Dan kalau kita bicara Talent war ini Negara harus sedikit Lebih rileks Dalam memandang ini Apalagi mereka adalah Anak Indonesia Yang lahir di Indonesia Kemudian ingin berbakti Bagi Indonesia Saya tidak tahu Benar atau tidak Sekarang Pembicaraan di internet Bahwa yang bersangkutan itu Hanya dari perusahaan kecil Dan lain sebagainya Saya tidak peduli itu Karena sekarang ini Sudah menjadi objek diskusi Yang sifatnya adalah Mencari kelemahan Kelemahan Dan lain sebagainya Tapi Sebagai seorang PhD Yang saya kira Dia ingin pulang ke Indonesia Tentu harus kita hargai Oleh karena itu Barangkali adalah Kita perlu memikirkan Jalan keluarnya Dari semua ini Karena ini adalah Masalah anak-anak kita Bagaimana dengan Gloria Tadi saya senang juga Pak Mahfud Ternyata hukum Tidak menyeramkan begitu Ada jalan keluarnya Saya senang juga Tadi disebutkan oleh Pak Refli Jalan keluar seperti itu Jadi saya kira Dalam dunia seperti ini Selalu kita temukan Dua tipe manusia Pak Bangkarni Yang pertama adalah Mereka yang masih terperangkap Hidup di masa lalu Dan tentu Menggunakan hukum ini Adalah aturan-aturan Dalam dunia baru ini Dipaksakan kita Untuk ikut yang lawah Sedangkan ada yang baru Kemudian melihat Tentu bukan karena satu orang Kasusnya Tapi dengan melihat Konteks kita yang lebih besar Tantangan bangsa yang kita Lebih besar Kita perlu berpikir Bagaimana menyelamatkan Bangsa ini Dari berbagai kesulitan Dan yang menyelamatkan Bangsa ini saat ini Adalah talent Pengetahuan Orang-orang yang berpengetahuan Dan untuk itu Maka kita harus merebutnya Untuk mendapatkan Orang-orang yang terbaik itu Apalagi mereka adalah Orang Indonesia Yang pernah berkarya Di luar negeri Dan mempunyai jasa Bagi Mempunyai talent Yang saya kira Dihargai dengan baik Di dunia internasional Mekan bangsa Mbak Mirsa Sepertinya Kasus Arjandra Memang sudah Berlalu Tapi yang perlu Kita pikirkan Nasib Gederasi muda Kita Kedepan Karena Tempat menuntut ilmu Pun terbuka luas Di seluruh Penjuru dunia Perkawinan pun Campuran terbuka Kemudian Anak-anak Bangsa Indonesia Yang kebetulan Lahir Di Eropa Di Amerika Mereka Otomatis Berdapat Keluarga negara Kalau kita Terpaku dengan Undang-undang kita Hukum kita yang lama Kita akan kehilangan Mereka Dan itu pasti Akhirnya Akhirnya Pemirsa Keluarga negara Itu yang perlu Dipertimbangkan Hanya satu Yaitu Seberapa besar Servis individu itu Kepada negara Yang bersangkutan Kata Kata Nehru India Kita ketemu Ailsi Yang akan datang Anak-anak Ailku Tidak Kulupakan Kan terkena Selama Hidupku Biarpun Saya Pergi Jauh Tidak Hidupku Tidak 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 Tidak